Dan terakhir, pemirsa tingkat hunian kamar terus meningkat. Hotel Golden Tulip Pontianak memanfaatkan peluang dengan menambah unit room tipe bisnis suit dan penambahan unit ini juga seiring banyaknya kunjungan kerja dari pejabat kementerian pusat yang bertandang ke daerah. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Akhir kata Asia Arim, serta kurang bertugas, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Golden Tulip Hotel Pontianak mulai melakukan gebrakan inovasi. Salah satunya menambah unit-unit room hotel dengan tipe bisnis suit. Inovasi dilakukan seiring meningkatnya hunian atau okupansi hotel pasca Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah. Sekaligus memanfaatkan momen kunjungan kerja para pejabat kementerian pusat yang bertandang ke daerah. Director of Sales and Marketing Golden Tulip Hotel Pontianak, Henki Ferdian Sisko, mengatakan Sebelumnya, Golden Tulip sudah memiliki 5 unit room hotel. Berbagai tipe ini diantaranya superior, eksekutif, deluxe, junior suit, dan royal suit. Saat ini pihak hotel menambah 1 unit kamar bisnis suit. Jumlah ini tidak menutup kemungkinan akan ditambah sesuai kebutuhan dan respon masyarakat. Ada pun kelebihan kamar ini di bagian kamar mandi ditambah dengan bathtub, dilengkapi dengan space yang cukup lega. Karena kamar dengan tipe ini diantara kamar tipe junior suit dan kamar tertinggi kami, royal suit, yang punya ruang tunggu tanpa harus mengganggu kamar utama. Golden Tulip Pontianak mempersiapkan sesuatu yang baru pada kesempatan kali ini, yaitu dengan launching ataupun sudah mempersiapkan satu kamar tipe tambahan, yaitu dari 5 tipe kamar sebelumnya, sekarang sudah memiliki 6 tipe kamar, yaitu dengan tipe kamar bisnis suit, yang mana bisnis ini merupakan salah satu gebrakan ataupun juga inovasi yang dilakukan Golden Tulip Pontianak. Terkait dengan sajian spesial yang bakal menjadi andalan Golden Tulip Hotel Pontianak, pihak hotel sudah mempersiapkan menu andalan yang akan dilaunching pada Juni 2023. Menu-menu tersebut akan dipersiapkan sedemikian rupa oleh chef yang sudah sangat berpengalaman, baik yang ada di brunch restoran, Copacabana, dan juga di Chinmoy Restoran. Endrapon TV memberitakan.